Arti Sandra Dewi baru saja selesai menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung, Kejagung, RI, Kamis, 4 April 2024. Diketahui Sandra Dewi telah menjalani pemeriksaan kurang lebih 5 jam berkait sang suami Harvey Mois yang terlibat kasus korupsi PT Timah. Saat keluar dari gedung Jaksa Agung Muda bidang pidana militer istri dari Harvey Mois ini hanya menelungkupkan kedua tangannya kepada awak media. Sandra Dewi langsung berjalan menuju mobil yang sudah terparkir di depan gedung. Ia hanya meminta doa kepada masyarakat. Diketahui, pemeriksaan Sandra Dewi dilakukan buntut keterlibatan suaminya, Harvey Mois dalam dugaan kasus korupsi PT Timah. Lebih lanjut, Kuntadi menyebut pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi dilakukan untuk dugaan tindak pidana pencucian uang, TPPU, dadi sang suami. Harvey Mois Sebelumnya Harvey Mois telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi PT Timah Senin, 1 April 2024. Kemudian, Kejaksaan Agung, Kejagung, RI telah melakukan penggeledahan ke rumah suami Sandra Dewi, Harvey Mois di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan pada Senin, 1 April 2024. Penggeledahan tersebut dilakukan usai Harvey Mois diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas Timah di wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah TBK tahun 2015-S, di 2022. Dua mobil mewah Harvey Mois kini sudah terparkir di gedung Kejagung RI sejak Senin, 1 April 2024, malam. Kemudian ada aset uang senilai Rp10 miliar dan Rp2 juta dolar Singapura bila dirupiahkan mencapai Rp23. 5 miliar Kini Sandra Dewi ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi PT Timah.